Selamat menikmati Saya akan melakukan penistaan kepada kitab suci Kristen yang disebut perjanjian baru tetapi dengan kurang beradab, kurang berilmu dan kita akan tunjukkan kitabnya yang asli itu kayak apa Jadi saya punya beberapa salinan dari kitab yang dari foto yang sering dipakai itu Nah ini kita lihat kenapa orang bisa seperti itu ya bisa salah seperti itu Baik, semoga bisa memberi kita wawasan yang luas dan punya ilmu kalau bicara, punya adab dan mari kita menyimaknya Terima kasih telah menonton! Baik, masih di topik Injil Bernabas Ini saya shot lagi Karena Ya itulah, kemarin sudah kita bahas ini ya Nah ini fokus dia gambar ini Gambar backgroundnya ini Nah ini Gambar apa namanya ini Kayak kitab ini ya Yang asli temukan Nah ini Kebohongan menganggap Yesus Tuhan akan terbongkar Ilmu yang temukan kitab Injil asli Nah ini sama Ini juga sama Ini juga Jadi semua gambar-gambar kita ini paling jelas Jadi orang-orang kayak ini itu kurang Ya kurang ilmu sebenarnya Jadi mereka gak tahu kitab yang asli kayak Tapi mengira itu Barnabas Yang selalu Injil Barnabas Yang dibahas dengan gambar ini Kita cari dulu apakah ada gambar yang jelas Baik, jadi saya bisa Kalau bisa kita menggunakan Google Dengan pemahaman Yang baik dan benar Jadi kita akan ketemu yang namanya sebenarnya Syriak Besita Jadi Gambar-gambar yang dipakai muslim ini Sebenarnya Syriak Besita atau Besito Jadi ada dua Dua versi nama ya Biasanya untuk yang PB itu dianggap bernama Besita Yang PL Itu Besito Ada juga yang digabungkan jadi satu Secara jilidnya ya Jadi dianggap Besita gitu aja Tapi yang jelas untuk PL itu jelas terjemahan Karena aslinya dari berani Sedangkan yang PB Berjian baru Itu bisa Originalnya adalah Aram Baik Jadi kalau kita pakai kata kunci yang lebih benar Jadi seringgalnya aku lihat kayak gini Ini yang nulis Webpolitik.ua Sini Apa ini Dia bilang kita pernah bahas Tapi gambarnya ini bukan pernah bahas Ini itu gambarnya Besita Lihat aja font-fontnya ini Jadi saya ingin tunjukin Bahwa mereka itu tidak beradab Tidak berilmu Kalau menulis konten ini tidak beradab Tidak berilmu Jadi coba bandingkan Huruf ini yang saya zoom ini Dengan alat Sama Tidak semua huruf terbati jelas Gambarnya juga gak jelas Tapi ini Aram ini Saya ingin Aram Bukan Arab Ini Aram Karena Secara umum Walaupun gambarnya kurang jelas Itu Secara umum persis dengan Seperti ini Nah seperti ini bentuknya Jadi antara Ini dan ini Itu mirip Sayangnya gambarnya kurang jelas Dan memang Gak dipublis untuk umum Semuanya Tetapi saya ingin tunjukkan Bahwa orang Kristen Untuk punya Jadi kalau ingin tahu Huruf-hurufnya Seperti ini Yang hasil itu Nah ini misalnya Secara yang Besita Berarti kan miripnya Berarti dibentuk Huruf yang mirip-mirip Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ini Besita Nah katakunya Bukan Jepang Abbas Tapi Seriak Besita Ini salah Ini apa Ini Bapak Abbas Apalagi kayak gini Apa ini Politik Duk US Tidak beradab Dan tidak berilmu Nah Kalau ingin tahu Font Aramika Cari aja Kalian untuk punya Google pakai Yang ini Ada dua versi Font Alap tadi Ada yang model ini Ada yang Ada yang model ini Ada yang model Ini Ada dua versi Font Aramik Atau bentuk huruf Aramik Nah saya akan tunjukkan Apa namanya Kalau Salinan Salinan dari Kitab Aram Jadi saya dah buka Buka disini Saya punya dua Salinan Kitab Aram Satunya khusus PB Satunya PBPL Kita dulu Yang Ini ya Dia bilang Ini Old Testament Nah Seperti ini Tahun Tahun Ini Bukunya Diteri 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 Perpustakaan Ya Dia Disirkulasikan Atau tanggal Bukunya Di Perpustakaan 1983 Memang sumber Belajar Aramik Sangat Sulit Dikerima Cuma Di sini Dia Bible 1913 Jadi Apa Namanya Edisi Yang Dicetak Ini Dari 1913 Jadi Yang Pengen Diuji Itu Seharga Apakah Pesita Yang 1913 Ini Sama Dengan Yang 1500 Tahun Lalu Kalau Orang Kristen Biasanya Tapi Orang Sebelah Tidak Ngerti Cara Model Pembuktian Seperti Itu Ini Yang PL Ini Bad R Ini Kalau Diberanding Beresil Jadian Jadi Ini Yang Disebut Dari Gambar Yang Asli Ini PL Kemarin Saya Coba Untuk Ngecek Nama Suci Dalam Bahasa Ini Bahasa Aram Jadi Adana Elohim Itu Nulisah Gimana Ini Apa Mem Ini Ris Ini Yod Ini Alaf Lamet He A Maria Alaha Atau Muryu Alhu Itu Nama Tuhan Berani Di PL Yang Kalau Kalian Gak Ngerti Aram Yang Gak Isang Baca Jadi Terus Belajar Sedikit Alphabet Aram Nulisnya Jadi Kenapa Maria Atau Muryu Nanti Di Pas Kita Muryu Misalnya Di Kamus Pb Aram Itu Muryu Dia Nulisnya Bunyinya Muryu Maksud Cuma Kalau Di Etikan Kita Biasa Pake Apa Namanya Konsonan Untuk Etimologi Jadi Bunyi Sebenarnya Tidak Terlalu Dominan Jadi Misalnya Kita Cari Yang Sebut Pengen Tau Jadi Kalau Pb Mengutip Pl Misalnya Dia Kan Selal Pake Urus Besar Tidak Kalau Dipake Urus Besar Masuknya Cuma Emang Kalau Di Pb Kan Tidak Jelas Oke Misalnya Disini Kita Cari Dulu Nubuat Tentang Ini Aja Nah Jadi Saya Pengen Tunjukkan Bagaimana Pb Mengutip Pl Jadi Disini Jadi Saya Ngambil Dari Yang Disebut Kitab Isaya Karena Sini Jelas Kitab Isaya Sesungguhnya Dialah Yang Dimasukkan Nabi Isaya Ketika Ia Berkata Persiapan Salah Tuhan Luruskan Lajaran Baginya Bagaimana Pb Mengutip Pl Dalam Bahasa Aram Nah Perhatikan Bahwa Disini Kalau Kita Lihat Yang Namanya Konkordansi Itu Dia Ngambil Dari Matius Esari Isaya Isaya 43 Isinya Adalah Ada kata Tuhan Lurus Besar Disitu Disini Ada Tuhan Lurus Besar Berarti Kalau Gitu Dia Kenapa Dpb Jadi Lurus Kecil Yang Jadi Masalah Makanya Hal 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 Kayak Ini Kalau Bari Ilmu Tidak Isong Ngerti Karena Bb Yang Diterjemahkan Bahasa Indonesia Dari Dari Yunani Kita Lihat Yunaninya Seperti Apa Misalnya Disini Yang Disebut Tuhan Itu Dari Sini Kurios Ini Kurios Di Kurios Itu Tuhan Bisa Tuhan Makanya Dia Pakai Huruf Kecil Tetapi Aslinya Itu Kutipan Dari PL Isaya Yang Seharusnya Huruf Besar Itu Yang Jadi Masalah Kalau Kita Lihat Dari Besitanya Matis 33 Ini Kita Israyo Isayah Isayu Nyawa Jadi Keuntungan Bagaimana Bagaimana Ada Kamos Jadi Kita Bisa Paham Tanpa Harus Familiar Sekali Atau Pintar Sekali Dengan Bahasa Arab Minimal Kita Bisa Cek Kata Per Kata Jadi Kalau Grammar Tidak Terlalu Jelas Kita Cek Kata Per Kata Kalau Untuk Studi Etimologi Itu Sudah Cukup Nah Ini Disini Jadi Pat Itu Kan Jalan Kemudian Equal Rata Sebarkan Luruskan Jalan Lord Lord Master Mary Morio Jadi Di Penyebutan Buni Untuk PB Itu Morio Demorio Apa Itu Demorio Demorio Itu Tuhan Besar Jadi Tadi Yang Saya Lihat Yang Saya Tunjukkan Tadi Ini 24 4 Mana 4 4 Ini Terima Ada Namanya Adonai Elohim Nah Ini Jadi Morio Morio Tadi Itu Sama Dengan Ini Maria Jadi Kalau Pengen Cak Kita Bisa Jadi Estrangilo Ini Dimatis 3 3 Mana Morio Mana Oh Ini Ide Ya Ini Itu Kan Dalet Dalet Jadi Ini Dengan Mana Itu Itu Ini 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 Drama Jadi Kita Ini Bahasa Esorik Huruf Ibrani Modern Yang Tadi Adalah Arab Itu Sama Beda Bentuk Huruf Saja Sama Kitab Oke Itu Contoh Jadi Demorio Tadi Ini Tadi Ini D Ini M Ini Riz Karena Ada Titik Di Atas Jadi Yang Bawah D Yang Atas Ini R Ini Y Nah Ini Y Ini Ini A Alep Alep Oke Jadi Demorio Benar Benarin Nah Jadi Kata Tuhan Besar Di PL Itu Kan Murio Atau Maria Di PP Sama Murio Atau Maria Tetapi Di Terjemahan Terjemahan Jadi Beda Karena Dia Pakai Kurios Nah Kurios Seharusnya Kalau Ditarik Ke Secara Makna Ke Itimuluki Ya Bisa Juga Untuk Untuk Murio Tetapi Beda Karena Di PL Yunani Sendiri Kurios Juga Tetapi Masalahnya Kurios Itu Tidak Hanya Untuk Nama Suci Jadi Jadi Masalah Jadi Untuk Bahasa Aram Nama Suci Itu Dispesifik Pakai Kata Murio Atau Maria Tetapi Untuk Bahasa Yunani Tidak Ada Diganti Kurios Itu Jadi Perbeda Makanya Kalau Kita Pakai Pasita Di Apa Namanya Tadi Di Patris 33 Itu Tetap Murio Di Murio Ada Tuhan Ur Besar Artinya Ada Kata Adonai Ada Nama Suci Adonai Sedangkan Kalau Kita Pakai Terjemahan Yunani Atau Terjemahan Dari Sumber Yunani Itu Dia Pakai Kata Tuhan Grup Kecil Itu Beda Makanya Kita Pakai Spesifik Untuk PB Itu Authentic Aram Kenapa Karena Jelas Konkordansinya Itu Dari Yesa Yang 40 Ada Ur Besarnya Berarti Itu Adonai Nama Suci Nah Kalau Nama Suci Sewajarnya Harus Besar Kali Itu Mau Konsisten Dengan PL Dia Ngutip PL Tapi PL Aslinya Harus Besar Dia Sekarang Harus Kecil Itu Jadi Kekurangan Dari Tekstek Yunani Tetapi Kalau Kita Pakai Aram Kita Tetap Ada Murionya Disini PL PB Sama Itu Contoh Bahwa Keunggulan Sumber Authentic Aram Seperti Itu Dia Masih Semitik Masih Kelihatan Sama Seperti Kalau Di Arab Apa Namanya Kita Cek Arab Kalau Di Arab Dia Pakai Arab Untuk Sorry Untuk PL Kita Coba Tambahkan Tab Cari Arab Ini Arab Standar Itu Sepertinya SPD Ini Ophone Belum Saya Ganti Bentar Bagus Oke Kita Cek Matius 3 3 Jadi Kata Apa Yang Dipakai Untuk Apa Namanya Morio Atau Tuhan Kita Bisa Bantu Dengan Transiterasi Nah Ini Ini Itu Arab Jadi Kata Arab Itu Di DPL Arab Itu Juga Untuk Morio Sama Tuhan Besar Nama Nama Suci Perhatikan Saya Buka Ini Genesis 2 Ayat 4 Nah Ini Arabu Al 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 Jadi Adonai Elohim Nama Suci Adonainya Itu Al Rab Bukan Allah Ini Yang Orang Kristen Dan Orang Islam Juga Enggak Ngerti Karena Kurang Belajar Kurang Ilmu Jadi Kalau Orang Arab Menyebut Nama Suci Arab Artinya Dia Tidak Mengakui Nama Pribadi Tuhan Adalah Allah Atau Allah Ini Yang Perlu Dipahami Ini Yang Bapak Sina Juga Belum Ngomong Ke Publik Kalau Dia Mau Jujur Jadi Apa Namanya Pemahaman Seperti Ini Terjemahan Terjemahan Kristen Arab Aram Itu Punya Tendensi Sama Artinya PLPB Sama Untuk Menyebut Nama Suci Jadi Dia Nyebutnya Adonai Adonai Nama Setia Saya Nggak Bisa Sebut Untuk PL Alrab DPP Juga Alrab Untuk Aram Itu Murio Dan Murio Juga Sama Maria Murio Sama Konsolannya Sama Beda Bunyi Dialek Saja Itu Tradisi Terjemah Tradisi Penulis Sedangkan Kitab Kitab Yunani Itu Tidak Bisa Konsisten Makanya Terjemah Jadi Yesaya Kok Ditulis Sudah Kecil Tuhannya Itu Yang Salah Terjemah Yang Salah Sebenarnya Pakai Kurios Orang Tidak Tahu Kurios Itu Tuhan Tuhan Atau Itu Kata Ganti Untuk Nama Suci Itu Orang Tidak Bisa Tahu Tapi Kalau Kita Pakai Terjemah Yang Lebih Autentik Itu Bisa Tahu Aram Bisa Bahkan Arab Pun Juga Konsisten Menerjemahkan Makanya Etik Lebih Menyukai Kitab-kitab Semitik Daripada Kitab-kitab Eropa Atau Yunani Karena Ada Kesalahan Terjemahan Menyebabkan Kesalahan Terjemahan Kayak LA Itu Salah Disitu Makanya Ini Contoh Saya Tunjukkan Kenapa Etik Ketol Dengan Aram Satu Karena Punya Salinannya Jadi Bisa Ngecek Yang Kedua Mau Apa Namanya Pakai Kamus Juga Bisa Jadi Saya Punya Dua Salinan Tadi Satunya Ini Old Testament Kemudian Salinan Kedua Adalah Ini Jadi Ini 1893 Old Testament Dan New Testament Jadi Ini Jadi Satu Buku Baru Dan Lama Jadi Perjalan Baru Dan Lama Ini Nanti Kita Bisa Check Jadi Antara Antara Software Dan Antara Salinan Teks Bukunya Cetak Beda Atau Bisa Dicet Itu Maksud Saya Jadi Sekali Lagi Saya Pengen Ngajarin Menyatakan Atau Meluruskan Bahwa Orang Orang Terutama Di Youtube Ya Atau Kadang Situs Saya Model Ya Kayak Gini Islami Seperti Ini Kalau Dia Ngoceh Kitab Barnabas Kurang Ilmu Pakai Gambar Ini Kurang Ilmu Ini Alaf Ini Kitab Aramik Kami Punya Orang Kristen Punya Salinan Kami Punya Jadi Kalau Ada Video Video Yang Menggunakan Gambar Itu Kayak Gini Itu Sebenarnya Pembohongan Publik Jadi Mereka Memang Kurang Beradab Atau Memang Adab Mereka Memang Seperti Itu Yang Bukan Yesus Yang Dibahas Barnabas Ini Dia Ngerti Aram Atau Enggak Sebenarnya Jadi Kenapa Gambar Ini Selalu Dipakai Barnabas Yang Lucunya Orang Orang Kayak Oke Itu Pelajaran Singkat Kita Jadi Kalau Pengen Menyerang Kristen Atau Menista Agama Kristen Ya Belajar Dulu Baca Kitabnya Yang Asli Dulu Itu Kayak Apa Yang Dipakai Kristen Terutama Kalian Itu Bahas Barnabas Tapi Yang Lembes Itu Pesita Aram Sedangkan Yang Asli Barnabas Itu Beda Gambarnya Kalau Bikin Blog Bikin Youtube Itu Ya Belajar Dulu Gambarnya Itu Bukan Ini Ini Salah Kalau Mau Enggak Mungkin Susah Buka Ini Wikipedia Kalau Mau Pintar Belajar Ada Link Di Bawah Silahkan Dijak Ada 76 Link Yang Buka Kalau Mau Simpel Gambarnya Ini Kalau Kalian Pakai Ini Artinya Kalian Pakai Gambar Kitab Barnabas Yang Asli Ditemukan Tahun 1600 1500 Kalau Kalian Ngomong Injil Berusia 1500 Tahun Nah Ini Bukan Ini Ini Barnabas Itu Bukan Setua Itu Yang Kalian Pakai Gambar Itu Gambar Pesita Aram Jadi Kalau Mau Menista Agama Kristian Ya Punya Adab Belajar Dulu Belajarlah Untuk Beradab Belajarlah Huruf Hurufnya Kalau Kalian Ini Kayak Gini Ini Nunjuk Gambar Apa Ini Kalian Aja Enggak Ngerti Huruf Aram Apa Yang Pakai Panah Panah Segala Makanya Ini Kadang Jadi Tidak Susah Meneliti Gitu Jadi Kalau Mau Belajar Ya Harus Belajar Sungguh Sungguh Baca Langsung Kitab Kalau Mau Bahas Kitab Tanya Ke Ahli Kitab Jadi Jangan Tanpa Adab Begitu Jadi Yang Punya Kitab Yang Asli Gambar Aslinya Kayak Gini Kalian Bisa Baca Belajar Membuktian Teks Pembuktian Telah Aks Telah Sastra Itu Penting Kalau Dalam Beragama Kenapa Karena Standarnya Harus Ada Kitab Suci Itu Kalik Standar Di Indonesia Jadi Kalau Ada Kitab Leluhur Ya Itu Kitab Suci Sekarang Kita Di Di ET Ini Juga Saya Harapkan Punya Kemampuan Skill Beradab Untuk Berilmu Jadi Ilmu Yang Beradab Adab Itu Punya Etika Jadi Negara Sudah Punya Undang Untuk Tidak Menista Agama Orang Lain Nah Walaupun Saya Tidak Terlalu Peduli Dengan Undang Undang Kenapa Karena Orang Kristian Tidak Putus Sebenarnya Saya Lebih Menyukai Diskusi Dan Pengujian Teks Ya Kayak Gini Jadi Kalau Orang Ngoceh Bikin Blog Bikin Video Propaganda Injil Pernapas Tapi Pakai Gambarnya Pesita Tolong Kalian Mengaku Saja Ke Publik Berbohong Jadi Orang Kristian Punya Gambar Yang Asli Dari Gambar Gambarmu Itu Tidak Asli Ini Bukan Pernapas Saya Perlu Ulang Karena Demikian Banyak Video Blog Yang Menggunakan Gambar Gambar Kita Pesita Tapi Disebut Injil Pernapas Itu Namanya Penipuan Di Harus Diketahui Oleh Netizen 62 Terus Paham Kita DIT Itu Harus Ngerti Dulu Kalau Kamu Ngomong Sumber Mudah Yang Mana Itu Ya Oke Seperti Itu Internet Itu Gratis Sekarang Banyu Itu Murah Meriah Jadi Kalau Mau Belajar Itu Ya Yang Sungguh Sungguh Jangan Suka Yang Namanya Konspirasi Makanya DIT Ini Saya Cerk Terus Secara Berpikir Ilme Uji Dengan Literatur Jadi Kalau Mau Pakai Gambar Ditek Cek Dulu Gambar Aslinya Dari Mana Jadi Jangan Kalau Kita Ngomong Kitab Harus Tahu Kitab Yang Asli Kayak Apa Oke Itu Singkat Sekali Saya Pengen Tunjukkan Saja Bahwa Yang Keluar 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 Nabas Itu Enggak Ngerti Sumber Nya Itu Dari Mah Kalau Mau Pintar Baca Ini Kita Biar Terbiasa Yang Namanya Pembuktian Teks Kalau Agama Tidak Didasari Pembuktian Teks Itu Namanya Nanti Huak Kita Di Jangan Terbiasa Punya Pikir Huak Seperti Umat Sebelah Yang Tadi Kita Usahakan Kita Memiliki Pemahaman Yang Benar Sesuai Teks Makanya Metodenya SST Sesuai Teks Jadi Kalau Teks Ngomong Arab Di PB Mumpul PL Ya Berarti PL Itu Nama Suci Itu Tetap Ada Nama Suci Dit Ini Tetap Ada Sedangkan Nama Di Aram Juga Morio Dan Morio Sama Hurufnya Sama Nyebutnya Sama Jadi Orang Kristen Aram Menyebut Nama Suci Tuan Itu Sama Orang Kristen Arab Menyebut Nama Suci Sama Makanya Kalau Kita Bahas Termasuk Nama Yesus Yang Sering Diklaim Sebagai Nama Isa Itu Yang Kalau Dulu Saya Dengar Di Salah Satu Universitas Di Jogja Ini Jembatan Dialog Tapi Dia Ngomongnya Pake Al-Mukhadas Saya Cek Al-Mukhadas Tidak Ada Nama Isa Jadi Kalau Dia Mau Taupat Itu Ya Bagus Kalau Enggak Sekarang Ini Sudah Taupat Nyebutnya Yesua Terus Sini Sini Yesua Jadi Kalau Dia Nama Yesus Dalam Bahasa Arab Isa Itu Suruh Pengakuan Dosa Di Depan Publik Itu Ya Ini Yesua Ini Yesua Ini Tulisan Isanya Itu Dimana Ini Yesus Tulisan Isya Arab Itu Yesua Ini Al-Mukhadas Ini Perhatikan Al-Mukhadas Jadi Kalau Masih ada Yang Ngoceh Nama Isa Tolong Berhadap Dan Berilmu Apalagi Kalau Umat Sebelah Ngeklaim Isa Masih Adali Isus Tolong Berhadap Berilmu Kristen Arab Tidak Menyebut Nama Isa Ini Kitab Standar Arab Yesua Di Youtube Juga Nanti Saya Tunjukkan Misalnya Kalau Kita Cari Youtube Yang Apa Namanya Bagaimana Kristen Arab Punya Lagu Itu Pengen Nunjukkan Mereka Itu Nyebutnya Isa Atau Yesua Atau Yesua Ada Nama Yesua Disini Oh Sorry Kristine Kristine Arab Berksan Oh Tadi Asram Ada Ini Banyak Kalau Tidak Salah Dia Ada Yesua Disini Nah Ini Perhatikan Perhatikan Saya Usahakan Punya Ilmunya Berdasar Data Jadi Dia Disini Yesus Dia Ngomongnya Yesua Disini Ini Yesus Ini Yesua Perhatikan Arabnya Saya Matikan CC Masihnya Nah Ini Ini Itu Yesua Bukan Isa Jadi Kalau Ada Yang Ngoceh Isa Itu Yesus Tolong Kalian Punya Adab Punya Ilmu Orang Kristen Arab Nyebutnya Yesua Jadi Kalau Kalian Ngomong Isa 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 Yang Mana Kita Apa Kalau Saya Pakai Almu Khadas Kalau Kekitab Mulain Silahkan Jelaskan Ke Publik Kalian Harus Bertanggung Jawab Terhadap Omongan Saya Ngomong Pakai Ilmu Pakai Data Pakai Sumber Yang Jelas Bisa Dicek Orang Kristen Arab Menyebutnya Yesua Jadi Bukan Isa Itu Contoh Kalau Kita Kurang Berhadap Dan Kurang Ke Ilmu Jadi Kalau Mau Belajar Itu Harus Serius Enggak Islah Apa Ya Harus Pintar Enggak ada Islah Lain Harus Cerdas Kalau Mau Menista Agama Kris Itu Harus Cerdas Orang Kristen Sendiri Juga Harus Cerdas Kalau Kalian Diojai Isa 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 Dari Sebelah Kan Karena Kita Suci Mereka Tidak Ada Sebenarnya Kata Isa Lumpo Tidak Ada Tapi Mereka Kalau Bikin Terjemahan Kenapa Setiap Kali Ada Kata Isa Diterjemahkan Yesus Itu Menista Agama Kristen Karena Tidak Ada Di Kita Suci Mereka Diri Tidak Ada Yang Namanya Yesus Jadi Kita bisa Aman Sesuai Tekstus Bahwa Orang Kristen Arab Menyebutnya Yasua Sesuai Kitab Mereka Dilagu Itu Juga Yasua Idul Jadi Mungkin versi Arab Yang lain Ada Tapi Versi Al-Mukhadas Tidak Ada Minimal Itu Yang Cukup Diakui Kristen Mainstream Publik Bahkan Di lagu-lagunya Orang Mesir Kalau Tidak Salah Ini Orang Mesir Yang Bikin Strong Tower Ini Orang Mesir Jadi Orang Mesir Nyanyinya Yasua Itu Arab Kristian Kristen Arab Kalian Itu Kitab Agama Isa Al-Masih Ini Kitab Mau Apa Itu Yang Pengen Saya Jelaskan Jadi Kalau Mau Belajar Itu Ya Harus Ada Dasar Jadi Kalau Ngomong Itu Punya Ilmunya Oke Saya Pikir Sudah Cukup Untuk Pembuktian Bahwa Kita Penting Belajar Beragam Kitab Kalau Umat Sebelah Ngomong Ahli Kitab Saya Enggak Ngaku Ahli Tapi Saya Pengen Tunjukkan Bahwa Sumber Belajar Itu Ada Tidak Belum Bingung Tidak Belum Bayar Mahal Cukup Pakai Internet Kalau Video Ya Cepat Internet Tapi Intinya Ada Internet Kalian Bisa Belajar Tidak Perluklah Teologi Juga Bisa Kan Harus Mahal Kan Butuh Waktu Dan Ya Butuh Sumber Daya Banyak Harus Punya Gelar Teologi Tapi Kalau Untuk Awam Tidak Perlu Belajar Teologi Langsung Ke STT Gunakan Internet Tetapi Pilih Sumber Sumber Yang Valid Kalau Di Etik Saya Ajari Begitu Jadi Kalau Ikut Pemerintah Tidak Saya Ajari Sumber Ini Cara Pake Sumber Bagaimana Cara Bacanya Bagaimana Ini Kan Pake Software Jadi Kayak Gini Saya Pake Software Ini Saya Pake Software Kemudian Tadi Apa Namanya Ini Juga Software Seperti Itu Terus Tadi Mana Kamus Kamus Nya Juga Pake Software Ini Kamus Enak Sekali Langsung Ada Murio Disini Jadi Saya Enggak Perlu Pintar Aram Tapi Kalau Mau Ngecek Keaslian Dan Akurasi Kitab Kita Bisa Jadi Banyak Versi Paralel Autentik Tidak Autentik Mana Yang Mencurigakan Bisa Itu Sangat Senang Saya Pake Aram Sangat Senang Karena Ada Tool Ada Alat Ada Kamus Jadi Kalau Orang Ngeceh Bantas Saya Tidak Bisa Sejauh Ini Belum Ada Yang Bisa Buktikan Saya Salah Kenapa Saya Langsung Pake Kitab Aram Saya Cek Yunani Aram PLB Saya Cek Yunani PLB Saya Cek Jadi Kalian Mau Pake Apa Mau Pake Terjemahan Kalian Tidak Berhadap Masa Terjemahan Digunakan Untuk Menyalahkan Kitab Asli Namanya Tidak Berhadap Tidak Berilmu Umat Sebelah Juga Sama Jadi Kalau Masih Ada Orang Bikin Konten Injil Barna Pas Tapi Pake Gambarnya Gambarnya Besita Tolong Diberitahu Mereka Menipu Menipu Publik Pembohongan Publik Supaya Bisa Kena Undang Tapi Kita Tidak Berbuli Hal Seperti Itu Ini Apa Ini Penipuan Gambarnya Selalu Ini Penipuan Mereka Tidak Pernah Nyentuh Kitab Yang Aslinya Makanya Kalau Momenista Agama Kristen Ya Tadi Beradab Dan Berilmu Dulu Belajar Dulu Bikin Konten Bikin Video Walaupun Kamu Pengen Viral Pengen Duitnya Juga Pastikan Ngomong Dengan Ilmu Oke Itu Demikian Semoga Tuhan Yang Hidup Ayah Dan Awah Menyatai Kita Sama Amin Sama Dan Bikin обрат